Intro Wilujeng Sumping di Desa Mekarsari, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Video ini dibuat pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Profil Singkat Desa Mekarsari Pada awalnya Desa Mekarsari termasuk wilayah Desa Galah Herang, Kecamatan Lebakwangi. Dahulu Desa Mekarsari merupakan sebuah kampung, kampung tersebut terdiri dari 1. Kampung Kadatuan 2. Kampung Kosambi Jangkung 3. Kampung Karangsari atau Leduk 4. Kampung Muhara 5. Kampung Gamping 6. Kampung Widara 7. Kampung Ciwaringin Kampung tersebut secara geografis merupakan daerah pertanian yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat pendidikan formal sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pendidikan masih rendah. Pada saat itu pembangunan fisik atau sarana-prasarana belum memadai. Jarak tempuh ke Desa Galah Herang lebih dari 3 km terasa terlalu jauh sehingga menghambat jalannya roda pemerintahan. Akses jalan desa masih tanah dan belum mengalami pengaspalan, jembatan penghubung ke Desa Induk belum ada, saluran irigasi belum ada, MCK belum ada, dan masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Dari semua permasalahan di atas, mengakibatkan kampung tersebut sangatlah tertinggal dalam berbagai bidang. Kampung tersebut berhasrat dan berkeinginan memisahkan diri dari Desa Galah Herang dengan dipelopori oleh beberapa tokoh masyarakat. Mulailah tokoh tersebut melakukan lobi dan pendekatan ke berbagai pihak dengan tujuan untuk memisahkan atau memekarkan diri dari Desa Induk, yaitu Desa Galah Herang. Langkah tersebut mendapatkan respon atau tanggapan yang positif, baik dari pemerintahan Desa Galah Herang maupun dari tingkat kecamatan dan kabupaten. Setelah semua persyaratan administrasi tentang pemekaran desa lengkap, maka keluarlah ketetapan bupati dengan disertai turunnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kuningan. Nomor 689 HR 021 1. SKA X 1982 Tentang Desa Persiapan Dengan ditetapkannya Kepala Desa Sementara, PJS, yaitu Bapak Sama Junaidi, mantan Kades Galah Herang. Dalam menjalankan roda pemerintahan ketujuh kampung tersebut menjadi tiga dusun yang terdiri dari 1. Dusun 1, Kadatuan 2. Dusun 2, Kosambi Jangkung, Ledung, dan Muhara 3. Dusun 3, Gamping, Widara, dan Ciwaringin Kemudian pada tanggal 28 Februari tahun 1984 Keluarlah Surat Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Desa Mekarsari Menjadi Desa Definitif dan diperintahkan untuk segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk, maka dibukalah pendaftaran calon Kepala Desa Mekarsari. Dalam proses pencalonan Kepala Desa, masyarakat menginginkan Kepala Desa harus putra desa asli. Muncullah seorang putra desa asli yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yaitu Bapak Jaenuddin. Maka setelah diadakan pemilihan Kepala Desa yang berlangsung dengan jujur dan adil, terpilihlah Bapak Jaenuddin sebagai Kepala Desa Mekarsari pertama. Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Mekarsari, Kepala Desa mengangkat beberapa perangkat desa untuk membantu melaksanakan tugasnya di antaranya. 1. Carbu Surya Dengan keterangan jabatan sebagai Kepala Desa 2. Johan Jamaluddin Dengan keterangan jabatan sebagai Sekdes 3. Warson Dengan keterangan jabatan sebagai Kasih Pemerintahan 4. Tumimi Dengan keterangan jabatan sebagai Kaur Umum dan Administrasi 5. Rasim Dengan keterangan jabatan sebagai Kaur Keuangan 6. Rista Dengan keterangan jabatan sebagai Kaur Perencanaan 7. Irma Rahmayanti Dengan keterangan jabatan sebagai Staf Kaur Keuangan 8. Sukiman Dengan keterangan jabatan sebagai Kasih Kesejahteraan 9. Ulim Bahrum Ulumuddin Dengan keterangan jabatan sebagai Kaur Kesera 10. Rohman Setiawan Dengan keterangan jabatan sebagai Kepala Dusun 1 11. Dadang Dengan keterangan jabatan sebagai Kepala Dusun 2 12. Uju Wasju Dengan keterangan jabatan sebagai Kepala Dusun 3 Legenda desa atau Sasakala Asal-usul nama desa Mekarsari persiapan dan kesiapan terus dilakukan untuk pemberian nama desa Tokoh masyarakat dari ketujuh kampung tersebut segera mengadakan musyawarah Dalam musyawarah tersebut terjadi perdebatan yang sangat alot untuk menghasilkan sebuah keputusan Dan hasil keputusan dari para tokoh terbentuklah nama desa Mekarsari Aspek Demografi Perkembangan kependudukan di desa Mekarsari secara umum dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan walaupun tidak signifikan Sampai dengan akhir tahun ini jumlah penduduk desa Mekarsari sebanyak 5.444 jiwa Yang terdiri dari laki-laki 2.679 jiwa Perempuan 2.765 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.766 kakak Keluarga miskin 520 kakak dengan persentasi 29,4% dari jumlah kepala keluarga yang ada di desa Mekarsari Batas-batas administrasi pemerintah desa Mekarsari kecamatan Maleber sebagai berikut Sebelah utara desa Cinembei dan desa Cinagara kecamatan Lebakwangi serta desa Buniasih, desa Karang Tengah, desa Dukuh Tengah kecamatan Maleber Sebelah timur desa Galah Herang kecamatan Maleber Sebelah selatan desa Cipakem kecamatan Maleber Sebelah barat desa Padamulia kecamatan Maleber Topografi Desa Mekarsari merupakan desa yang berada di dataran rendah Dengan ketinggian 145 sampai 350 mdpl di atas permukaan laut Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian, sawah atau tegalan Dengan permukaan tanah datar, di mana berbatasan langsung dengan desa di luar kecamatan Maleber Hidrologi dan Klimatologi Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai di wilayah desa Mekarsari merupakan aliran-aliran sungai atau selokan Dengan debit yang sedang dan kecil seperti sungai Cisanggarung Secara umum akhir-akhir ini terjadi penaikan curah hujan Tercatat dalam satu tahun ini hampir tiap hari terjadi turun hujan Sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani yang hanya mengandalkan tadah hujan Sumber Desa Mekarsari Sekian yang bisa kami sampaikan profil singkat Desa Mekarsari Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian, penyebutan dan yang lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih